Pemirsa Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istrinya F.I. Susanti memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka perkara dugaan suap majelis hakim dan panitera pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Ini adalah kali pertama Gatot diperiksa sebagai tersangka. Penyidik Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan masih memburu pelaku yang memasuk narkoba jenis sabu kepada artis Eza Kionino. Meski telah diguyur hujan selama dua hari namun kepulan asap masih tampak di beberapa wilayah di Provinsi Riau. Sementara itu menurut Dinas Kehutanan Sumatera Selatan, puncak kebakaran lahan akan terjadi bulan Agustus dan September. Kita terhubung dengan Amanda Dasrul untuk informasi selengkapnya. Amanda bagaimana pantauan kebakaran lahan Riau yang dipantau melalui udara hari ini? Satu korban tewas akibat ledakan bom ikan di perumahan Puri, Patekni, Makassar, Sulawesi Selatan sudah dimakamkan di kampung halaman yang siang tadi. Isap tangis pun mewarnai pemakaman korban. Sejak tanggal 2 Agustus lalu pihak lalu lintas dan keamanan memperlakukan rekayasa lalu lintas kendaraan bermotor. Sepeda motor diperbolehkan melewati ruas tol mulai dari pintu tol Fatmawati hingga Ragunan. Reporter Putri Nurul Ilmi dan Juru Kamera Adwin Agung memantau dampak peraturan baru ini terhadap kemacetan di sekitarnya. Hari anti korupsi sedunia rencananya akan diselenggarakan di Kota Bandung pada minggu kedua bulan Desember 2015. Hal ini disampaikan oleh perwakilan KPK saat rapat sosialisasi dengan wali kota Bandung di Balai Kota Bandung, Jawa Barat. Krisis air bersih akibat kemarau dan kekeringan berkepanjangan mengancam masyarakat di berbagai daerah. Di Bone, Sulawesi Selatan, warga harus rela mencari air bersih walau harus berjalan kaki hingga 2 km. Krisis air juga terjadi di Klaten dan Kudus, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!